Hinaklana. Bar 62. Kesaktian Toko Piam Hoat. Pada saat itulah sekonyong-konyong Hiang Buntian membentak-bentak, menyusul terdengar suara gemerengcing rantai, kiranya dua orang laki-laki baju hijau telah menerjang ke dalam gardu dan menyerang Hiang Buntian. Kedua orang ini menggunakan senjata yang aneh, yang satu memakai sepasang tameng, semuanya merupakan senjata yang berat. Waktu berbentur dengar rantai terbitlah suara nyaring disertai letikan lelatu api. Beberapa kali Hiang Buntian hendak menyelingap ke belakang orang yang bersenjata tongkat itu, tapi ilmu silat orang itu sangat tinggi, ia bertahan dengan sangat rapat, kedua tangan Hiang Buntian sendiri masih terikat oleh rantai sehingga gerak-geriknya kurang leluasa. Mendadak terdengar pula suara bentakan ramai, kembali dua orang lukau menerjang ke dalam gardu. Kedua orang ini sama-sama memakai godam bersegi delapan, begitu maju mereka terus memukul dan mengetuk serabutan. Dengan demikian si pemakai tongkat tadi dari bertahan sekarang sempat balas menyerang. Namun dengan amat gesit Hiang Buntian masih terus menyelingap Kian kemari di antara empat musuh, cuma sukar juga untuk merobohkan salah seorang lawannya. Setiap kali bila rantainya digunakan menyabat salah seorang musuh, segera tiga orang yang lain menubruk maju dengan berani mati. Kira-kira belasan jurus kemudian, laki-laki kurus kecil tadi berseru, delapan tombak maju semua segera ada delapan laki-laki baju hijau dan bertombak menerjang maju dari empat jurusan gardu, setiap jurusan diperkuat dengan dua batang tombak yang panjang dan besar, dengan cepat mereka menghujani tusukan ke arah Hiang Buntian. Sobat cilik, lekas pergi saja seru Hiang Buntian kepada Lengho Utiong. Belum lenyap suaranya, mendadak kedelapan tombak telah menyambar sekaligus ke tubuhnya, tidak peduli dia berkelit ke jurusan maka pasti tubuh akan tertusuk oleh hujung tombak. Lebih celaka lagi pada saat yang sama kedua orang yang bersenjata godam astakona, segi delapan, juga telah menghantam kepalanya, bahkan pemakai tongkap juga lantas menyabat dari bagian bawah dan tameng besi tau-tau juga mengepluk mukanya. Benar-benar segala penjuru terancam oleh senjata musuh. Hendaklah maklum bahwa kedudukan Hiang Buntian dalam Mokau adalah sangat tinggi, betapa tinggi ilmu silatnya juga bukan rahasia lagi. Orang-orang Mokau itu mendapat perintah untuk menangkapnya, namun mereka tahu kepandaian mereka masih selisih jauh dibanding Hiang Buntian, adalah mahasulit untuk menangkapnya bila tidak lebih dulu melukainya. Dan bisa melukainya betapapun harus main kerudut. Sebab itulah maka sekaligus 12 jago Mokau pilihan lantas maju berbareng dan sama-sama mengeluarkan segenap tenaga mereka tanpa kenal ampun, sebab mereka insaf adalah teramat berbahaya bertempur dengan Hiang Buntian, tertunda lebih lama sedetik berarti setindak lebih mendekati pintu neraka bagi mereka. Melihat kel pengeroyokan yang tidak pantas itu dan tampaknya sukar bagi Hiang Buntian untuk meloloskan diri, Lengho Utiong lantas berteriak, sungguh tidak tahu malu pada saat itu mendadak Hiang Buntian berputar tubuh dengan amat cepat, Rantai di tangannya terus berputar seperti kitiran sehingga senjata musuh terbentur dan menerbitkan suara gemerantang nyaring. Begitu cepat Hiang Buntian berputar laksana gasingan sampai pandangan lawan serasa kabur. Maka terdengarlah suara terang-terang dua kali, kedua tameng besi musuh terbentur oleh rantainya, tameng-tameng itu terlepas dari cekalan dan mencelat keluar gardu. Kini Hiang Buntian tidak ambil pusing lagi kepada jurus-jurus serangan musuh, ia masih terus berputar semakin cepat sehingga delapan tombak musuh terguncang ke samping. Perlambat serangan dan bertahan rapat habiskan tenaganya tetua mokau yang kurus kecil tadi berseru. Kedelapan pemakai tombak tadi sama mengiakan Samlil melangkah mundur setindak dan berdiri tegak dengan tombak siap di tangan. Pertempuran kera demikian pasti akan berakhir dengan tenaga Hiang Buntian terkuras dan bila ada kesempatan segera mereka menyerang pula dengan tombaknya. Dalam keadaan demikian, penonton yang sedikit berpengalaman saja segera akan dapat menarik kesimpulan bahwa betapapun tinggi ilmu silat Hiang Buntian juga tidak mungkin berputar terus tanpa berhenti. Pertempuran kera demikian pasti akan berakhir dengan Hiang Buntian kehabisan tenaga dan tiada jalan lain kecuali diringkus oleh musuh. Mendadak terdengar Hiang Buntian bergelap tertawa, tubuh mendak ke bawah dan rantainya menyabat, kontan mengenai pinggang seorang yang bersenjata godam tadi, orang itu menjerit, godamnya menghantam balik dan mengenai batok kepalanya sendiri, seketika kepalanya pecah dan otak berhamburan. Kedelapan orang bersenjata tombak itu rupanya sudah terlatih masak sekali, sekaligus tombak mereka menusuk Hiang Buntian dari berbagai penjuru. Hiang Buntian sempat menangkis dua batang tombak itu, tapi tombak-tombak itu benar-benar sangat liai, enam tombak yang lain laksana ular hidup saja berbarang mengancam iganya. Mati aku diambiam Hiang Buntian mengeluh. Dalam keadaan begitu, biarpun tombak yang satu sempat dihindarkan toh tombak kedua, ketiga atau keempat juga sukar dilakan, apalagi enam tombak mengancam sekaligus sekilas Leng Hoution juga menyaksikan keadaan Hiang Buntian yang menghadapi jalan buntu itu. Tiba-tiba benaknya terkilas pula jurus keempat dari toko Kiyo Kiam ajaran Hang Jing yang yang disebut jurus penghancur tombak itu. Maka tanpa pikir panjang lagi segera ia turun tangan, pedang menyambar ke depan, terdengarlah suara mendering nyaring panjang, delapan batang tombak jatuh semua ke lantai dan menerbitkan suara gemerantang yang keras satu kali, maka dapatlah diketahui bahwa kedelapan batang tombak itu jatuhnya seperti bersamaan waktunya. Padahal pedang Leng Hoution sekali tusuk mengarah pergelangan tangan delapan orang, dengan sendirinya terjadi secara berturut-turut, soalnya gerakannya teramat cepat sehingga jatuhnya ke delapan tombak secara susul-menyusul itu hampir-hampir sukar dibedakan. Sekali Leng Hoution sudah turun tangan maka sukar dihentikan lagi, segera jurus kelima yang disebut Boh Piansik, jurus penghancur ruyung, kembali dilontarkan pula. Boh Piansik ini gerak perubahannya teramat luas, pendeknya segala senjata misalnya ruyung baja, godam, boan koantit, tongkat, cunrik, kapak, dan senjata-senjata pendek sebangsanya akan dapat dipatahkan semua oleh jurus ini. Maka tanpa ampun lagi, di tengah berkelebatnya sinar pedang tau-tau sepasang tongkat, sepasang godam telah jatuh semua. Dari kedua belas jago mokau yang menyerbu ke dalam gardu itu, terkecuali seorang telah dibunuh oleh yang buntian dan seorang senjata tamengnya terlepas dari tangan, selebihnya sepuluh orang pergelangan tangan masing-masing tertusuk oleh pedang Leng Houtiong, senjata mereka terlepas dari cekalan. Sambil menjerit takut beramai-ramai kesebelas orang itu lantas lari kembali ke barisan mereka tadi. Serentak para kesatria dari golongan Cingpe lantas memuji, Kiam Hoat bagus. Cepat amat gerakannya. Baru hari ini kita menyaksikan hoasan Kiam Hoat yang hebat di sebelah sana. Mokau Tianglo yang kurus kecil tadi telah memberikan komando singkat lagi dan segera ada lima orang menyerbu ke dalam gardu. Seorang wanita setengah umur bersenjata sepasang golok yang diputar bagai ketiran terus menerjang ke arah Leng Houtiong, sedangkan empat orang laki-laki yang lain lantas mengerubut Hiang Buntian. Serangan golok si wanita setengah umur itu sangat cepat sehingga Leng Houtiong tidak sempat melihat orang macam apakah keempat laki-laki yang mengeroyok Hiang Buntian dan senjata macam apa yang mereka gunakan. Yang jelas golok-golok wanita itu menyerang dengan cepat secara bergantian, bila golok sebelah kanan menyerang maka golok sebelah kiri dipakai menjaga diri dengan rapat dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian jadi setiap jurus serangan si wanita sekaligus juga berarti menjaga diri dengan ketat. Pada umumnya kelemahan dalam pertarungan yang sering tampak ialah waktu menyerang pihak sendiri biasanya lantas terlihat lubang sehingga digunakan oleh musuh dengan baik. Ilmu golok wanita ini benar-benar suatu kepandayan yang jarang terlibat di dunia persilatan, dia dapat menjaga diri dengan rapat, serangannya juga sangat cepat dan ganas. Seret-seret-seret empat kali, karena tidak jelas akan keru serangan lawan, terpaksa Leng Ho Utiong mundur empat tindak berturut-turut. Pada saat itulah terdengar suara menderu angin kencang seperti ada orang pedang menempur Hiang Bun Tia dengan senjata lemas. Di tengah segala kerepotannya Leng Ho Utiong coba melirik ke sana, dilihatnya dua orang bersenjata gandin berantai dan dua orang menggunakan ruyung lemas, dengan sengit lagi melawan rantai besi yang diayun-ayunkan Hiang Bun Tia. Rantai besi yang menggandengkan kedua gandin orang itu cukup panjang, beberapa kali gandinnya melayang lewat di atas kepala Leng Ho Utiong. Baru beberapa jurus saja lantas terdengar Hiang Bun Tia mengumpatmaki, sebaliknya seorang laki-laki bersenjata gandin berantai itu berkata, Maaf, Hiang Yusukiranya sebelah gandin berantai itu telah berbelitan dengan rantai di tangan Hiang Bun Tia. Dalam sekejap itulah ketiga orang kawannya tidak sia-siakan kesempatan baik itu, tiga macam senjata berbareng menyambar ketubuh Hiang Bun Tia. Ketika Hiang Bun Tia mengerahkan tenaga dan menarik sekuatnya sambil menggertak, kontan orang yang bersenjata gandin itu kena diseret mentah-mentah ke badannya, maka kedua ruyung lemas dan sebuah gandin yang menyambar tiba tadi semuanya mengenai punggung orang itu. Pada saat itu pula pedang Leng Ho Utiong juga menusuk dan tepat mengenai pergelangan tangan si wanita setengah umur, tapi yang terdengar adalah suara kreng yang nyaring, pedang orang malah menebas dari samping. Leng Ho Utiong terperanjat, tapi segera ia paham duduknya perkara, tentu wanita itu memakai berubat baja pelindung pergelangan tangan sehingga pedang tidak mempan melukainya. Sambil berkelit secepat kilat pedangnya menyungkit ke atas pula, seret sekali ini dengan tepat Koh Chin Hiat di bahu kiri wanita itu tertusuk. Wanita itu terkejut, namun dia sangat gagah berani, meski bahu kiri terluka toh golok sebelah kanan masih membacok lagi. Ketika pedang Leng Ho Utiong berkelebat, kembali bahu kanan wanita itu tertusuk pula. Kedua baunya terluka semua pada Hiat Tsu yang sama, ia tidak sanggup memegang senjata lagi, sekuatnya ia menimpuk ke arah Leng Ho Utiong, cuma sayang kedua tangan sudah tak berbertenaga sehingga sepasang goloknya jatuh setengah jalan. Baru saja Leng Ho Utiong mengalahkan wanita itu, menyusul seorang tojin dari kalangan Ching Pei melompat maju dengan pedang terhunus, katanya, dengan wajah masam, ku kira Ho Asan Pei tidak pasti mempunyai kiam hoat iblis semacam ini. Sekali pandang Leng Ho Utiong lantas tahu tojin ini adalah angkatan tua dari Tai San Pei, mungkin karena dia merasa penasaran lantaran salah seorang golongannya dibinasakan Hiang Bun Tian tadi, maka sekarang ia hendak menebus kekalahannya itu. Walaupun Leng Ho Utiong telah dipecat oleh gurunya, tapi sejak kecil ia sudah bernaung di Ho Asan Pei, ngogak kiam Pei terjalin seranting dan senapas, maka demi melihat angkatan tua Tai San Pei itu mau tak mau timbul rasa hormatnya. Leng Ho Utiong putar balik ujung tangannya ke arah bawah, lalu memberi hormat dan menjawab, tecu tidak berani melawan supek dari Tai San Pei, tojin itu bergelar songit, adalah saudara satu angkatan dengan tekot, tiangun dan tojin yang lain, hanya saja tidak sama guru. Dengan nada dingin ia berkata, ilmu pedang apakah yang kau mainkan itu ilmu pedang? Yang tecu mainkan ini ajaran lo kiam Pei dari perguruan Ho Asan sendiri, jawab Leng Ho Utiong. Hektometer, omong kosong, entah di mana kau telah mengangkat guru pada kaum iblis, jengek songit. Lihat pedang berbareng itu pedangnya terus menusuk ke dada Leng Ho Utiong dengan mengeluarkan suara mendengung. Melulu serangan ini saja sekaligus beberapa hiat cu di dada Leng Ho Utiong sudah terkurung semua, tak peduli kira bagaimana dia berkelit tentu salah satu tempat akan tertusuk. Jurus serangan ini disebut Jitsing Lok Kong, tujuh bintang runtuh di langit, termasuk suatu jurus inti ilmu pedang Tai San Pei paling melihai. Dengan serangan ini lawan hanya dapat menghindar bila mana memiliki ginkang yang mahat tinggi dengan berjumpalitan ke belakang sejauh beberapa meter, untuk itu diperlukan mengenal jurus serangan ini ketika baru saja pedang musuh mulai bergerak, sesudah berjumpalitan serangan lain akan datang beruntun dengan ganas. Karena sudah menyaksikan ilmu pedang Leng Ho Utiong sangat liai, Sengi Tojin khawatir didahului lebih dulu, maka begitu maju segera menggunakan jurus Jitsing Lok Hong itu. Leng Ho Utiong juga terkejut ketika sinar pedang lawan berkelebat dan tahu-tahu beberapa tempat di dada sendiri terancam. Sekonyong-konyong teringat olehnya jurus serupa yang pernah dilihatnya pada ukiran dinding dalam gua puncak Ho Asan dahulu, tatkala itu dirinya juga pernah mempelajari jurus ini untuk digunakan melawan di Ang Pekong, cuma saja pelajarannya dahulu masih mentah sehingga tidak dapat mencapai kemenangan yang diharapkan. Namun permainan jurus ini sudah hafal baginya, maka tanpa pikir lagi segera pedangnya membarengi menusuk perut Sengi Tojin. Serangan Leng Ho Utiong ini persis menirukan ukiran dinding yang dilihatnya, yaitu Ker Gembong Mo Kau mematahkan ilmu pedang Tai San Pei. Caranya sepintas pandang mirip mengajak gugur bersama musuh, tapi sebenarnya tidak, sebab jurus Jit Sing Lok Hong dari Tai San Pei itu terbagi dalam dua tingkat, pertama gerak pedangnya mengancam tujuh hiatu di dada musuh, tatkala musuh terkejut dan menjadi gugup, menyusul pedang lantas menusuk salah satu hiatu yang dipilih. Tapi meski hiatu musuh yang terancam itu tujuh tempat, tapi untuk membinasakannya cukup satu tusukan saja pada satu hiatu itu. Lantaran serangan itu terbagi dalam dua tingkat sehingga kelihatan jurus ini dapat ditemukan titik kelemahannya oleh Gembong Mo Kau, yaitu ketika serangan tingkat pertama dilontarkan, berbareng perut penyerang itu balas diserang, dengan demikian jurus Jit Sing Lok Hong dapat dipatahkan dan tamat riwayatnya. Dan benar juga, Leng Ho Utiong menusukan pedangnya, sungguh kaget Sengi Tojin tidak kepalang, ia menjerit keras disangkanya perut sendiri sudah tembus oleh pedang lawan. Sebagai seorang tokoh Taisan Pei, begitu melihat gerak pedang Leng Ho Utiong yang hebat dan tak terlakan itu, ia menduga perut sendiri pasti sukar terhindar dilubangi. Di tengah pertempuran ia pun tidak bisa merasakan sakit, pikirannya menjadi kacau dan mengira diri sendiri sudah mati, kontan ia roboh terjungkal. Padahal ketika ujung pedang Leng Ho Utiong hampir mengenai perutnya segera ia tahan sekuatnya, ia pikir lawan adalah tokoh angkatan lebih tua dari Taisan Pei yang tiada permusuhan apa-apa dengan dirinya, buat apa mesti membunuhnya? Siapa tahu saking cemasnya Sengi Tojin sendiri sampai jatuh pingsan. Melihat robohnya Sengit, anak murid Taisan Pei mengira jago mereka telah dicelakai oleh Leng Ho Utiong, beramai-ramai mereka lantas mencaci mati, segera ada lima orang Tojin muda memburu maju. Mereka ini adalah murid Sengit, saking bernafsu hendak menuntut balas pedang mereka terus menyerang secara membadai ke arah tubuh Leng Ho Utiong. Namun hanya sekali bergerak saja, dengan satu jurus ilmu pedang toko Piam Ho At pergelangan tangan kelima Tojin muda itu sudah kena ditusuk oleh hujung pedang Leng Ho Utiong, pedang lawan jatuh semua dan menerbitkan suara nyaring. Untuk sejenak kelima Tojin muda itu sampai tertegun, tapi mereka lantas melompat mundur. Dalam pada itu terlihat Sengit Tojin telah bangkit dengan sempoyongan dan berteriak-teriak seperti orang gila, Sungguh kejut dan khawatir sekali anak muridnya. Sesudah berteriak-teriak beberapa kali, tubuh Sengit Tojin tampak sempoyongan, lalu jatuh terkulai lagi. Lekas-lekas dua muridnya memburu maju untuk membangunkan dia dan diseret mundur. Para kesatria menjadi kebat-kebit, semua menyaksikan Leng Ho Utiong hanya menggunakan setengah jurus saja seketika seorang tokoh terkemuka Tai San Pei direbohkan dalam keadaan entah mati atau hidup, maka untuk sementara mereka menjadi kuncup. Sementara itu orang-orang yang mengeroyok Hiang Bun Tian sudah berganti beberapa orang baru. Dua laki-laki berpedang adalah jago Heng San Pei, gerak pedang mereka sangat cepat dan selalu mengincar lubang di tengah putaran rantai Hiang Bun Tian. Seorang lagi bersenjata golok dan tameng, jelas adalah jago Mokau. Dengan berlindung di balik tamengnya orang ini bergelindingan mendekati Hiang Bun Tian, lalu goloknya menebas kaki lawannya. Meski rantai Hiang Bun Tian beberapa kali menghantam tameng, tapi tak bisa melukainya. Sebaliknya golok yang selalu menyambar dari balik tamengnya itulah yang sangat berbahaya. Dari samping Leng Ho Utiong dapat melihat kerapatan penjagaan tameng orang itu, tapi pada waktu menyerang mau tak mau lantas kelihatan lubang kelemahannya, yaitu kedua lengannya dengan mudah dapat dipatahkan. Hendaklah maklum bahwa letak kelihatan Toko Kiyo Kiam adalah pada ketajaman mengenai titik kelemahan musuh, lalu dengan care yang tidak mungkin dihindarkan lawan untuk menyerang titik kelemahan itu sehingga cukup hanya sekali serang saja lantas menang. Ia lihat rantai yang diputar Hiang Bun Tian itu sebenarnya cukup diturunkan ke bawah terus disabatkan melalui lubang di bawah tameng musuh, namun kesempatan bagus dan sungguh sayang sekali tidak digunakan oleh Hiang Bun Tian. Tengah Leng Ho Utiong mengikuti pertarungan sengit itu, sekonyong-konyong terdengar di belakangnya ada orang membentak, kau inginkan jiwamu tidak bocah meski suara itu tidak terlalu keras, tapi jaraknya jelas sangat dekat, barangkali cuma belasan senti di tepi telinganya. Dalam kagetnya cepat Leng Ho Utiong membalik tubuh, tahu-tahu ia berhadapan muka dengan muka bersama satu orang. Hidung kedua orang hampir-hampir saling cium. Selagi ia hendak menghindar, tahu-tahu kedua telapak tangan orang itu sudah menahan di dadanya, terdengar orang itu berkata dengan nada dingin, sekali tenaga tanganku dikerahkan, seketika tulang rusukmu akan patah semua, Leng Ho Utiong tahu apa yang diucapkan orang itu bukan bualan belaka. Maka ia lantas berdiri tegak dan tidak berani bergerak. Jantungnya serasa ikut berhenti berdetak. Kedua metu orang itu menatap Leng Ho Utiong dengan tajam, cuma disebabkan jaraknya terlalu dekat sehingga Leng Ho Utiong sukar melihat wajahnya malah. Hanya sinar metu orang itu tampak mengilap berwibawa, diam-diam ia membatin, kiranya aku akan mati di tangan orang seperti ini. Teringat kematiannya akhirnya akan menjadi kenyataan, tiba-tiba hatinya menjadi lapang malah. Semula orang itu melihat sinar metu Leng Ho Utiong menampilkan rasa kaget dan khawatir, tapi dalam sekejap saja lantas timbul sikapnya yang tidak gentar dan tak acuh, sekalipun tokoh bulim terkemuka juga jarang yang mampu menguasai diri menghadapi detik-detik kematian demikian. Tanpa terasa timbul juga rasa kagum orang itu. Sambil tertawa orang itu lantas berkata, aku berhasil menyergap dirimu dari belakang sekalipun aku membunuhmu tentu kau tidak tunduk, habis berkata ia terus tarik kembali kedua tangannya dan mundur beberapa tindak. Baru sekarang Leng Ho Utiong dapat melihat jelas orang itu, potongannya pendek gemuk, kulit mukanya bengkak kekuning-kuningan, usianya kira-kira baru tahun 1950-an, kedua tangannya yang gemuk itu sudah kecil lagi tebal, yang satu terangkat agak tinggi dan yang lain rada rendah dalam sikap taiko yang jiw yang lihai. Kiranya adalah lociampu dari kosan pei, kata Leng Ho Utiong dengan tersenyum. Mohon tanya siapakah nama lociampu yang terhormat? Mengapa berlaku murah hati padaku aku Leng Ho, jawab orang itu. Sejenak kemudian ia menyambung lagi, ilmu pedangmu sangat tinggi, tapi pengalamanmu di medan tempur ternyata sangat kurang memang benar, kata Leng Ho Utiong. Cepat amat gerakan Lim Supek tadi, panggilan Supek tidak berani ku terima, sahut Leng Ho, menyusul tangan kiri diangkat dan tangan kanan lantas memotong ke depan. Bentuk lahirnya Leng Ho memang jelek, tapi sekali ia mulai memukul, seketika seluruh badannya penuh kekuatan dan gayanya sangat indah. Pukulan bagus, Leng Ho Utiong memuji ketika melihat kehebatan serangan lawan. Pedang lantas menyungkit ke atas. Karena dia belum melihat titik lemahan Leng Ho, maka gerakan ini lebih banyak merupakan pancingan dan bertahan daripada serangan. Toko Knyu Kiam, sembilan jurus ilmu pedang ciptaan toko, benar-benar luar biasa lihainya. Sejak sekaligus membutakan 15 orang di kelenteng bobrok tempoh hari belum pernah mengambil sikap bertahan. Tapi kini saking rapatnya ilmu pukulan Leng Ho itu sehingga dia terpaksa mesti menjaga diri saja, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat Chiang Ho Utiong, ilmu pukulan dengan telapak tangan, jago kosan P itu. Tapi dengan menyungkit ke atas tak peduli pukulan Leng Ho menyerang ke bagian mana, telapak tangannya akan dengan sendirinya dipapak oleh hujung pedang. Karena itu baru setengah jalan segera Leng Ho menarik tangannya kembali tangannya dan melompat mundur sambil berseru, Kiam Ho At Bagusah, terlalu memuji sahut Leng Ho Utiong. Setelah termenung sejenak, mendadak Leng Ho membentak, awas berbareng kedua tangannya lantas menolak ke depan, suatu arus tenaga mahadasyat lantas membanjir. Selaka Leng Ho Utiong, dalam keadaan tenaga sudah punah, hanya berkat ilmu pedangnya yang bagus dapatlah ia mengalahkan musuh. Sekarang Leng Ho menghantamnya dengan pukulan kuat, jaraknya teramat dekat pula sehingga sukar ditangkis dengan pedang. Baru saja bermaksud mengelak, namun rasa hawa dingin telah menyerang tubuhnya sehingga membuatnya menggigil. Kiranya tenaga pukulan kedua tangan Leng Ho itu tidak sama satu sama lain, yang satu positif dan yang lain negatif, panas dan dingin. Leng Ho berjuluk Ti Im Yang Jiu, tenaga pukulan Im dan Yang itu adalah kepandayan yang paling diagulkannya. Ketika Leng Ho Utiong tertegun sejenak saja menyusul suatu arus hawa panas sudah menyambar tiba pula sehingga napasnya serasa sesak, tubuh pun terhuyung-huyung. Pukulan tenaga Im dan Yang itu sebenarnya tidak kenal ampun bagi sasarannya, meski tenaga dalam Leng Ho Utiong sudah punah, namun hawa murni dalam tubuhnya masih penuh dan banyak ragamnya, ada hawa murni dari Tokok Laksian, ada hawa murni Put Kei Hau Sio, ketika di Sio Lim Si mendapat tambahan lagi hawa murni Hang Shing Kaisu, setiap hawa murni itu sangat kuat. Sebab itulah ketika tenaga pukulan panas dingin itu mengenai tubuh Leng Ho Utiong, dengan sendirinya hawa murni yang tertimbun dalam tubuhnya itu memberi reaksi sehingga isi perutnya tidak sampai terluka. Cuma hawa murni berbeda daripada tenaga dalam yang dapat digunakan pula untuk menyerang musuh, sebab itulah badannya tergetar beberapa kali dan rasanya sangat menderita. Khawatir kalau Leng Ho Menyusulkan pukulan lagi, cepat-cepat Leng Ho Utiong keluar dari gardu itu, lalu pedang cepat menusuk. Setelah berhasil dengan pukulannya, Leng Ho Menyangka Leng Ho Utiong sekalipun tidak mati juga terluka parah dan akan roboh, siapa duga pemuda itu masih dalam keadaan aman sentosa, bahkan sinar pedang berkelebat, ujung pedang Leng Ho Utiong mengacung telapak tangannya lagi. Dengan rasa heran dan was-was Lim Ho pentang kedua tangannya, yang satu menambah ke muka Leng Ho Utiong dan yang lain memukul perutnya. Tapi baru saja tenaga pukulannya dikerahkan sekonyong-konyong ia merasa kesakitan luar biasa, ternyata kedua telapak tangannya atau sepasang telapak tangannya sendiri yang menghantam ujung pedang orang. Sambil menjerit keras-keras sekuatnya Leng Ho mencabut kedua tangannya terus melompat mundur, lalu melarikan diri secepat terbang. Leng Ho Utiong merasa menyesal, serunya, maaf apa yang digunakan tadi adalah salah satu jurus sakti dari Toko Kiyo Kiam yang disebut Boh Ciyang Sik. Kira mematahkan pukulan tangan, jurus ini belum pernah tampak lagi di dunia Kang Ou sejak penciptanya wafat, yaitu Toko Kiyo Pei. Mendadak terdengar suara gedubrakan ramai, waktu Leng Ho Utiong menoleh, dilihatnya ada tujuh-delapan laki-laki sedang mengerubut Hiang Buntian. Tenaga pukulan dua orang di antaranya sangat dasyat sehingga Tiang Gardu dan Genting Emperikut terhantam jatuh berserakan. Pada saat itulah ada tiga orang kakek bersenjata mengepung Leng Ho Utiong dari tiga jurusan. Seorang di antaranya memakai sepasang boan koan pit yang menghilap, seseorang lagi menggunakan golok dan orang ketiga bertangan kosong, hanya memakai sarung tangan. Diam-diam Leng Ho Utiong membatin, suhu pernah pesan padaku harus hati-hati menghadapi lawan yang memakai sarung tangan, sebab lawan demikian biasanya suka menggunakan senjata rahasia beracun, Leng Ho Utiong tidak sempat banyak berpikir karena sepasang boan koan pit musuh sudah segera mengancam hiat cu di kanan-kiri iganya sedangkan golok besar yang lain juga menebas diri samping. Diam-diam Leng Ho Utiong mendongkol pada lawan-lawan itu, selamanya tidak kenal dan tiada permusuhan, tapi serangan mereka ternyata begini ganas, begitu maju lantas menyerang dengan kero mematikan tanpa kenal ampun. Segera pedangnya menyabet miring menyerempet batang kepala musuh, menyusul lantas ke atas. Kontan, empat jari lawan yang bergolok itu tertebas putus, sedangkan sepasang boan koan pit musuh yang lain juga tersungkit mencelat ke udara. Ia khawatir orang yang bersarung tangan itu menghamburkan senjata rahasia berbisa, sebab ia merasa dirinya belum menguasai jurus boh gisik, mematahkan serangan senjata rahasia, jika dihujani macam-macam senjata rahasia berbisa tentu akan kerepotan, sebab itulah pedangnya segera menusup pula ke tengah telapak tangan kanan orang itu. Akan tetapi aneh sekali, ujung pedang sudah mengenai sasarannya dengan tepat, namun tidak dapat masuk. Keruan Leng Ho Utiong terkejut. Dalam pada itu dengan cepat orang itu telah membalik tangannya, meta pedang yang tajam itu dipegang olehnya dengan kencang. Baru sekarang Leng Ho Utiong sadar sarung tangan orang itu tentu terbuat dari benang emas. Ia coba menarik sekuatnya, tapi sukar terlepas. Waktu sebelah tangan orang itu terhantam, belang, dengan tepat dada Leng Ho Utiong terpukul sehingga tubuhnya mencelat. Belum lagi dia jatuh ke tanah sudah ada beberapa orang memburu ke arahnya hendak mencencangnya. Bagus, kebetulan kata Leng Ho Utiong dengan tertawa. Tapi belum lenyap suara tertawanya, sekonyong-konyong pinggangnya terasa kencang dililit sesuatu, seutas rantai besi telah menyambar tiba dan tubuhnya lantas terbawa melayang ke udara. Orang yang menyelamatkan jiwanya kiranya adalah gembong mokau hiang buntian. Dalam keadaan kepepet karena dikejar dan dikerubut oleh jago mokau dan pihak cingpei, mendadak tampil ke muka seorang pemuda yang tidak takut mati untuk membelanya, dengan sendirinya hiang buntian merasa sangat berterima kasih dan anggap dia sebagai teman sejati. Dengan pengalaman dan kepandaian hiang buntian yang tinggi, begitu menyaksikan ke Leng Ho Utiong menghalau musuh tadi segera ia tahu meski ilmu pedang Leng Ho Utiong sangat tinggi, tapi tenaga dalamnya teramat kurang, pengalaman tempur juga sedikit. Bila mesti menghadapi lawan sebegitu banyak akhirnya pemuda itu tentu akan terbunuh. Sebab itulah sebarai bertempur senantiasa ia memerhatikan keadaannya Leng Ho Utiong, begitu melihat pedangnya kena digenggam lawan dan dada terkena pukulan, seketika ia mengayun rantainya untuk membelit tubuh pemuda yang terus dibawa lari karena menggunakan ginkang yang tinggi, maka lari hiang buntian ini laksana terbang, hanya dalam sekejap saja sudah meninggalkan musuh sejauh beberapa puluh meter. Dari belakang ada beberapa puluh orang telah memburunya, beberapa orang di antaranya malahan berteriak-teriak, Tian Ong Locu melarikan diri. Aha, Tian Ong Locu melarikan diri Hiang buntian menjadi gusar, mendadak ia berhenti lari dan kutar balik seakan-akan hendak menerjang para pengejarnya. Keruan para pengejar itu terkejut dan serentak berhenti. Ada di antaranya seorang terlalu bernah selarinya dan tidak sempat mengeram, ia masih terus menyelonong ke arah Hiang buntian, keruan celaka baginya, sekali Hiang buntian angkat kakinya, kontan orang itu ditendang mencelat kembali ke tengah gerombolan kawan-kawannya. Waktu Hiang buntian memeriksa lengho utiong, tampak mulut pemuda itu masih mengucurkan darah. Ia hanya menjengek perlahan, lalu putar tubuh dan lari lagi. Segera orang-orang tadi mengejar pula, tapi sekarang mereka sudah kapok, tiada seorang pun berani menguber terlalu dekat sehingga jarak mereka makin lama makin jauh dari Hiang buntian. Kiranya julukan Hiang buntian disebut Tian Ong Locu, si nenek Raja Langit, perangainya angkuh dan tinggi hati, selama hidupnya tidak pernah melarikan diri meski ia pernah juga dikalahkan orang dalam pertandingan, jadi dia mempunyai sifat yang pantang menyerah. Dengan ginkang yang sangat tinggi itu mestinya tidak sulit bagi Hiang buntian untuk mengelak kejaran jago-jago cinti dan orang-orang mokau, tapi dia justru tidak sudi menyembunyikan diri sehingga ditertawin dusuh, akhirnya dia terkepung di tengah gardu itu. Sekarang demi keselamatan Lengho Utiong untuk pertama kalinya ia melarikan diri, maka rasa dongkol dan kesalnya sungguh tidak kepalang. Sembari lari diam-diam ia pun menimbang-nimbang sendiri, jika aku sendirian tentu aku akan melabrak kawanan kura-kura itu dengan mati-matian, betapapun pasti akan kubunuh beberapa puluh orang untuk melampiaskan rasa dongkolku, soal aku akan hidup atau mati aku tidak ambil pusing. Tapi sekarang muncul pemuda yang selamanya tak ku kenal ini, dia telah suli korban jiwa bagiku, teman simpatik begini kemana lagi dapat ku cari? Demi teman baik biarlah aku melarikan diri dan melanggar kebiasaanku, ini namanya setiap kawan lebih utama, terpaksa aku harus menekan perasaanku. Yang penting sekarang care bagaimana aku dapat mengelakkan ubran kawanan kura-kura itu.